PT Garuda Indonesia TBK merugi sebesar 43,6 juta dolar Amerika selama periode 9 bulan pertama 2016. Kinerja ini turun 184,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur utama Garuda Indonesia Arief Wibowo mengatakan kerugian ini disebabkan membengkaknya biaya yang dikeluarkan perusahaan di kuartal 1 dan 2, antara lain biaya investasi di rute-rute internasional dan biaya re-delivery yang mencapai 52 juta dolar Amerika untuk 8 pesawat. Pada kuartal 3 tahun 2016, laba bersih Garuda Indonesia tercatat sebesar 19,6 juta dolar Amerika yaitu sekitar 254,8 miliar rupiah atau turun 11,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian hingga kuartal 3 Garuda Indonesia mampu meningkatkan pendapatan usaha sebesar 0,7 persen menjadi 2,86 miliar dolar Amerika dari tahun sebelumnya sebesar 2,84 miliar dolar Amerika. Dari sisi jumlah penumpang juga mengalami peningkatan 6,1 persen dibandingkan tahun lalu. Yang pertama kita akan peningkatan untuk pasar Middle East karena memang umroh akan meningkat tajam di November dan Desember. Yang kedua kita juga akan melakukan extension rute Bangkok ke Mumbai. Ini juga akan memberikan dampak positif untuk peningkatan utilisasi dengan hanya variable cost. Karena fixed costnya sudah ada jadi kita lebih banyak di optimizing dari rute-rute yang ada. Jadi harapan kita quarter 4 pun akan memberikan dampak yang lebih positif.